Di tengah panasnya konflik antara Teheran dan Israel negara-negara Teluk Arab menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap netral pernyataan itu disampaikan para menteri dari negara-negara Teluk Arab GCC yang terdiri dari Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait. Mereka meyakinkan kepada Iran tentang sikap mereka yang netral. Sikap tersebut diambil menandai kekhawatiran terkait adanya kekerasan yang lebih luas yang dapat mengancam fasilitas minyak mereka. Sebelum pernyataan ini, sejak tahun 2019 lalu negara Teluk Arab termasuk Arab Saudi telah waspada terhadap serangan Iran. Untuk mencegah serangan Iran, Arab Saudi bahkan melakukan hubungan politik dengan Teheran selama beberapa tahun terakhir. Cara itu diambil untuk membantu meredakan ketegangan regional di tengah gejolak perang di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton!